Gunanya kita menerima ujian, kita bisa mempelajari yang sifatnya buruk menjadi baik Dengan keterpakatan makanan, di dalam kehidupan ini ada dua Ujian itu ada dua, yaitu adalah cobaan dan godaan Nah godaan apa? Ketika hidup kita dienakkan, itu adalah godaan Nah godaan itu apa? Akhirnya membuat kita kesenangan, akhirnya menjadi lupa diri Nah setelah lupa diri, lupa dengan sesama, akhirnya lupa harus usia lahir Nah itu, itu godaan Pertanyaan yang kedua mas Bagaimana menyikapi penyelarasan energi kita dengan entitas lampau yang kadang membuat kita menjadi seperti sangat lelah Susah fokus dan sebagainya Lalu bagaimana tandanya kita bahwa kita sudah selaras dengan entitas tersebut? Nah di dalam diri kita itu kan misalkan ada unsur non-fisik masuk ke dalam diri kita Kita harus ada penyelarasan secara fisik ya Fisik dan non-fisik itu harus bisa selaras Karena kalau kita tetap terjadi keselarasan ada unsur fisik yang masuk Itu nanti akan pembendahan, noto rogo Rogo ini didandani, disempurnakan nanti efeknya kadang badan berat, kepala, kadang mudah pusing, emosional, kadang tidak terkontrol Nah dengan cara kita mengolah cipta rosoh dan karsa itu dengan kita meditasi Itu nanti akan terselaraskan Nah tanda-tanda kalau kita sudah terselaras dengan fisik, tubuh fisik dan non-fisik kita Baik dari diri kita sendiri maupun non-fisik dari jiwa lampau Itu nanti timbul suatu kenyamanan Kita merasakan damai, nyaman Ya karena sudah selaras Nanti akan timbul suatu pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya tidak dimengerti Yang tidak dimengerti sebelumnya Akhirnya naik level Pengetahuan, peningkatan kesadaran, peningkatan kecerdasan, peningkatan spiritualitas, peningkatan kesadaran dan kecerdasan emosional akan meningkat dengan sendirinya Lanjut mas ya Ini dari Pak Dodi Wahyidi Rahayu Mas Tinus Saya Dodi Wahyidi dari Surabaya Tanya soal satu Toto Coro laku ngukut kuondoluyo Atau laku mukso itu bagaimana? Laku mukso ya itu Sifat-sifat yang tadi menghilangkan sifat nanding sariro Menghilangkan sifat mukur sariro Terus harus bisa mempunyai sifat tepuk sariro Harus bisa mempunyai sifat mawas diri Dan harus bisa menerapkan di dalam sifat mulat sariro Nah kalau kita sudah itu Kita harus mempunyai pola pikir yang positif Prasangka positif Jiwanya mempunyai pancaran yang Bercahaya yang sifatnya kasih Perilaku juga mempunyai budi pekerti yang luhur Ya kan? Nanti ada kesempurnaan Jadi ion positif Kita akan terbentuk Nah ion positif ini bisa meningkatkan Sel-sef yang pasif menjadi aktif Sel-sef yang aktif itu Kita bisa lebih meningkatkan tingkat kecerdasan kita sendiri Meningkatkan tingkat intelektualitas, spiritualitas Dan meningkatkan tingkat kesadaran dan kecerdasan emosional Nah kalau kita bisa menyelaraskan dan menyeimbangkan dari Tiga unsur ini Baik empat unsur dan tiga unsur Itu nanti ada penyempurnaan sararaga Dan nanti ada level-level peningkatan cahaya Sampai pada tingkat Cahaya yang sangat terang yaitu putih Jadi nanti Moksha itu berkaitan dengan penyempurnaan raga Karena penyempurnaan tingkat raga itu lebih susah Kan gitu Penyempurnaan raga itu lebih susah Karena raga itu ke dunungan reget Mempunyai empat sifat itu lebih mas Sifat air, api, angin, dan Air, api, dan tanah Sifat ibu pekerti Sifat darah Darah itu sifatnya Elektron, sifat negatif Nah, kita juga punya sifat positif yang namanya Bopo Angkoso Nah, antara positif dan negatif harus diseimbangkan Kita menyimpan 50%-kan dari empat unsur Alam ini yang sifatnya Pertiwi Dan kita menyimpan 50%-kan dari sifat positif dari Angkoso Disatukan untuk menjadi sifat neutron Nah, dengan terciptanya energi neutron ini Kita bisa menetralkan segala elemen di dalam tubuh kita Baik sel dari ion sampai atom kita sempurna Akhirnya apa? Nanti kita bisa melebur pada tingkat dimensi keempat Jadi kita, tubuh kita akan berbentuk menjadi butiran Butiran cahaya kecil-kecil kayak debu itu nanti Dia terbawa ke angkasa Makanya sifatnya Muksa itu yang membawa angkasa Garuda Kalau di dalam pewayangan Kalau Muksa itu yang membawa ke angkasa adalah Garuda Garuda itu sifatnya Angkoso Makanya di dalam ketika Muksa itu Kita terbentuk bagikan percikan butiran debu cahaya yang naik ke angkasa Itu sebenarnya Karena sudah mencapai tingkat kesempurnaan rata Lagu sempurna apa sama dengan lagu Muksa? Laku sempurna itu apa sama dengan lagu Muksa? Menyempurnakan ada menyempurnakan pikiran, menyempurnakan rasa, menyempurnakan jiwa dan menempurnakan raga Kalau menyempurnakan pikiran, kita harus mempunyai pikiran yang positif Kita harus mempunyai smart thinking, kecepdasan dalam berpikir Nah penyempurnaan di dalam hati adalah inner beauty Lebih mempunyai perasaan yang, perasaan yang yang baik, perasaan yang indah inner beauty Nah penyempurnaan secara jiwa, kita memancarkan jiwa yang bersinar Yaitu aura Aura kan ada merah, kuning, hijau, biru, ungu, putih kan gitu Peningkatannya kan seperti itu Nah kalau kita sudah mencapai tingkat ungu, putih, itu benar-benar sempurna Terus penyempurnaan raga itu lebih susah lagi Nah kita harus bisa memahami segala partikel yang ada di dalam tubuh kita Kita bisa mengaptikan sel-sel tubuh kita Dengan tingkat kesadaran kita Tingkat kesadaran spiritualitas kita Kesadaran jiwa kita Akhirnya kita bisa menselaraskan di dalam kesadaran emosional Akhirnya menjalar ke tubuh, akhirnya kita bisa menerapkan di dalam sifat yang mukso Itu yang akhirnya apa Akhirnya kita menjadi tubuh Kayak tubuh hancur Hancurnya tapi hancur tidak menjadi hangus Tapi menjadi butiran debu yang sifatnya cahaya Akhirnya dia naik ke angkasa Dia mencari frekuensi ilahi Jadi untuk mencari Tuhan itu sudah tidak melihat jarak ruang dan waktu Tapi menggunakan lebih 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 fokus pada yang sifatnya frekuensi Nah itu Terus ini mas lanjut ya tadi ke pertanyaan tadi mas Laku yang belum sempurna Apa bisa tumitis lagi Dan apa bisa dipastikan jadi manusia lagi Gimana? Laku yang belum sempurna Apa bisa nitis lagi Apa bisa dipastikan jadi manusia lagi Nah anak orang meninggal lah ragu ini Nah anak meninggal itu kan dianggap Orang mati Untuk nyelaku Bahasanya gitu Meneruskan perjalanan Bahasanya bisa analikkan seperti itu aja Ini dari Pak Sudar Wito Mas Yunus Sudah beberapa hari ikut mandi malam Untuk menyembuhkan sakit yang ada Struk Kudugi mas Struk Itu kan struk itu berkaitan dengan penyumbatan Saraf dan otot ya Nah kita harus melakukan banyak kalori di dalam tubuh Kita melakukan pergerakan peragaian olahraga Terus banyak Kita juga membutuhkan vitamin D Banyak-banyak berjemur di pagi hari Yaitu di Waktu matahari terbit itu Sekitar jam 6 pagi sampai jam 7 Nanti Dede sambil menggerakkan Syukur-syukur bisa melakukan Mengangkat beban Barbel Barbel atau apa Atau melakukan pergerakan Nanti Sedikit demi sedikit ada Pemecahan pada pembukuan Pembukuan lemak Dan itu nanti akan memecahkan Lemak-lemak yang membeku ini Akan terbentuknya peredaran Karena apa Struk itu terjadi karena penyumbatan darah Pada saraf dan otot Akhirnya apa Makanya kan Makanya kan gini Ketika kita Dari kita ditali sama keret kenceng Iya kan Kita untuk merasakan kan gak bisa ya Mati rasa kan Karena tidak terariri oleh darah Darah ini mati rosol Karena ini fungsi terukkan mati separuh Karena tidak terariri dari darah Secara penuh Kan mau nonton Nah akhirnya Karena ada penyumbatan Makanya darah Sungsang yang merasa Makanya tanpa darah Kita tidak bisa merasakan Rasa Ini ada kotak atau bunter Kita gak bisa merasakan Bisa merasakan Karena ada merasa Ya diarani roh Darah Darah itu yang sifat Elemennya adalah Ion Nah asing diarani nyawa Kita bisa Bisa menggerakkan handphone Karena kita punya nyawa Yaitu unsur elektrika Dalam diri kita Dewo nih Dewo Batorowungkuam Atau bongkokan Karena ada pergerakan Empat unsur alam ini Akhirnya timbulnya nyawa Akhirnya kita bisa Menggerak-gerakkan HP Makanya ketika orang sekarat itu Selalu dipancing dengan listrik Jediat Jediat itu apa Untuk mancing Biar ada pergerakan jantung Itu tadi Nah itu Nah itu Sifatnya Gumbalek ke Pergerakan nyawa itu Makanya di dalam Ilmu medis Ketika ada orang sekarat Dipancing dengan Elektrik Ini dari Pak Sugiman Rahayu mas Tolong tanyakan Bolehkah Kalau mandi tengah malam Di sumber mata air panas Ya masalah Masalah mas ya Oke Itu bebas Seorang yang latih Rapopo Ini dari Ya Pak Yamuji Mas Rahayu Dampak orang yang terkena gantung waris dari segi fisik dan non fisik Apa mas? Dampak orang yang terkena gantung waris dari segi fisik dan non fisik itu bagaimana? Gantung waris sih gitu? Ya nggak tau Gantung waris Maksudnya waris apa sih? Karma maksudnya Mungkin ada sih Nah itu ya itu kita harus Setiap ada karma dari Warisan orang tua atau Mbah Sibah gitu kan Kita pasti diberikan ujiannya Digunanya kita menerima ujian Kita bisa mempelajari Yang sifatnya buruk menjadi baik Ya Nah dengan keterpakatan makanan gini Di dalam kehidupan ini ada dua Ujian itu ada dua Yaitu adalah Cobaan dan godaan Nah godaan apa? Ketika hidup kita dienakan Ya kan? Itu adalah godaan Godaan betul Mas Nah Nah godaan itu apa? Akhirnya membuat kita kesenangan akhirnya menjadi lupa diri Nah setelah lupa diri Lupa dengan Sesama Akhir lupa Nah itu Itu godaan Nah Ujiannya dua adalah Cobaan Ketika kita diberikan masalah yang terpuruk Kita merasa di uji coba Mendapatkan cobaan Nah itu kita bisa menerima cobaan itu Atau enggak? Nah Kita bisa tabah Untuk menerima cobaan itu Enggak dan kita harus bisa mencari solusi Biar kita tidak larut balam kecobaan itu Misalkan masalah keluarga Masalah cinta Masalah pekerjaan Apapun Yang berkait Yang Semuanya Mengandung Musur Cobaan Yaitu Ujian itu ada dua Sifatnya Godaan sama Cobaan Godaan Sifatnya Ujian yang memberikan sebab Sifat kesenangan Ya kan Ya Kita hidup di enak-enakkan Akhirnya kita lupa dengan diri kita Akhirnya lupa dengan saudara Akhirnya lupa dengan Tuhan Nah Coba animal Ujian yang sifatnya memberikan suatu penderitaan Atau kesedihan atau kesusahan Akhirnya Dari kuat enggak Kalau kita enggak kuat Akhirnya kita lupa diri Tidak bisa berpikir secara rasional Tidak bisa berpikir akal sehat Akhirnya hati kacau Jiwanya kacau Akhirnya hati penyakit Akhirnya lupa dengan hati diri sendiri Lupa karena Gusti Allah He 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 Jadi semuanya itu Mbak Entah itu di Berikan kesenangan Diberikan ujian cobaan Nah itu kita harus hati-hati Karena di dalam kehidupan ini penuh dengan jebakan Makanya Fungsinya kita melatih spiritual itu Jangan disangkut pautkan dengan sebuah Perdukunan Perdukunan Misasi Ya Opositik Kalau sekarang disangkut-sangkutkan spiritual Dianggap itu Perdukunan Itu keliru besar Itu pola pikir yang sempit Orang yang memandang seperti itu Kurang wawasan Hanya dibatasi oleh pikiran yang Maksimal pada sifatnya ayam Jadi percaya kalau Tulisannya Pikirannya dibatasi Tulisan Bahkan Ajaran Jawa sendiri kan Diidatikan Dengar dulu Nah Kita membahas spiritual dianggap dukun Klenik Itu pikiran yang sempit Nah makanya Ayolah Kita bangun itu Untuk membuka pikiran kita Membuka rasa kita Biar kita mau berpikir secara Rasional Lebih logis Lebih berpikir secara Spiritual secara bersih Bahwa spiritual Spiritual itu adalah Jiwa Aktual Yaitu Sejatian Jadi suatu Membangun potensi Untuk membangun potensi Ada di dalam diri Untuk menemukan Kesejatian hidup Kesejatian itu apa? Kesebenarnya Yang sifatnya real Apa adanya Yaitu Nyata Kita menemukan sesuatu yang real Nyata Jadi tidak semu Kita nyebut Gusti Allah Ini ngerangkerti sejati ini Gusti Allah Kan percuma Kan gitu loh Ya Set Selamat datang Selamat men secretary Terima kasih telah menonton